Selamat siang Indonesia, selamat siang Tulung Agung. Kali ini kita berada di lahan rumput milik peternak Kak Betani Milis, di mana peternak ini sudah mengaplikasikan pupuk organik dari lahan dengan model tipanitasi ke lahan. Besar harapan ini bisa mengurangi emisi, bisa mengurangi karbon, sehingga ke depan lahan-lahan tidak lagi digeri pupuk dunia, karena bagaimanapun juga gambar marah juga ini karena banyaknya lahan yang digupuk dunia, sehingga atmosfer kita tertumpuk oleh pengumapan dari pupuk dunia. Maka dari itu mari model pemumputan lahan seperti ini kita ikuti, sehingga ke depan Indonesia Zero Carbon. Kali ini kita berada di lahan untuk memastikan bahwasannya lahan yang ada, yang saat ini di pupuk organik, itu mikroorganisme di lapisan tanah sebagai pengurai, akan berjalan, akan hidup untuk darul ulang, untuk kehidupan, baik manusia maupun tumbuhan. Di sebelah ada pembanding lahan-lahan yang saat ini belum teraplikasi pupuk organik, jadi nanti kita akan sampel lahan ini ke depan biar masyarakat, biar dunia tahu bahwa kita sudah berusaha mengurangi pemanasan global ini, mengurangi emisi ini agar ke depan dunia tetap besar. Mari kita buktikan apa yang ada di dalam tanah ini, ke depan untuk referensi kita, untuk program-program sejaga semesta kita, sehingga anak susu kita masih menikmati bumi, karena planet yang bisa untuk hidup manusia hanya bumi. Oke Pak, kita gali, ini kita gali sekitar 40 x 40 cm, tanahnya kita ambil, pakai tangkul enggak apa-apa, nanti kita masuk ke sini, dan kita dapat di depan dulu. Jangan Atau sambil sana Dan rotok-rotok nanti totalnya biar tahu apa yang ada di dalam tanah ini Hai tambah lagi mas yang ini Hai teman-teman ini diambil kita letakkan disitu untuk kita hitung total cacing maupun hewan yang lain yang ada di tanah kita hitung tanahnya diletakkan disini nanti kalau ada hewannya dimasukkan ke dalam timba ini adalah hewan-hewan yang terlihat oleh mata sedangkan bumi itu lapisan bumi sebenarnya satu sendok tanah itu menurut penelitian organisme yang ada itu lebih banyak daripada total penduduk di bumi di harapan kita nanti biar ini tetap hidup tetap mengikuti dalam hidup kita berusaha bumi ini jangan sampai kena kukuk kimia maupun pasti juga yang lain sehingga terus ada proses pengurayan tanahnya juga gembur tidak kering ini adalah bukti di dalam tanah banyak telur-telur dari mikroorganisme seperti ini ini nanti juga akan hidup untuk mengurai tanah sehingga perakaran dari tanah perakaran dari tumbuhan seperti ini akarnya putih-putih karena oksigennya bagus kelembapannya bagus ini kalau di lahan-lahan yang banyak kimia jelas ini perakarannya tumpul menghitam karena ujung-ujung akar ini membutuhkan oksigen membutuhkan nutrisi untuk perkembangan tanaman yang di atas berapa puluh cacing tanah yang ada di tanah yang dipupuk dengan pupuk organik mari kita ambil tanah yang tidak ada pupuk organik yang setiap saat setiap musim tanam dipupuk oleh pupuk kimia mari kita menuju ke lokasi lahan yang tidak ada pupuk organiknya selanjutnya kita berada di lahan rumput yang tidak dialiri oleh seluruh biogas atau pupuk kandang ini murni dipupuk oleh untuk pupuk kimia yang dipupuk kandang seperti ini hijau itu juga pupuk kimia menguning berarti kadar proteinnya juga rendah kita coba tanah yang terus-menerus di pupuk kimia ini kita gali kita atriti seberapa banyak organisme yang ada di dalam mongkong pak lasir kita gali untuk kita uji teksturnya keras jadi memang kalau pupuk kimia teksturnya keras kalau tadi yang pupuk organik lembut warnanya kehitaman coklat kehitaman kalau ini agak merah cukup padat nah coba kita hitung berapa kandungan ewan yang ada di sini habis nah ini tanah yang di pupuk kimia kita menemukan hanya 5 cacing tanah pengurai ini adalah bukti nyata bahwasannya dengan pupuk kimia tanah makin rusak hewan-hewan pengurai yang ada di dalam juga mati di sini juga tidak ditemukan telur dari cacing seperti ini testurnya jadi kami dari tim peduli mengajak masyarakat Indonesia untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia mari kita manfaatkan pupuk organik dari kandang dari ternak untuk pembinaan lahan untuk menambah hasil dari talaman yang kita tanam semoga dengan kegiatan ini masyarakat Indonesia termotivasi untuk membenahi alam ini salam restari dari gunung wilis turung agung jawa timur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih